Intro AAS seorang ibu rumah tangga dibebaskan dari tahanan wanita lapas suka miskin setelah ketua majelis hakim mengabulkan penangguhan penahanan terhadap ibu rumah tangga tersebut pembebasan ibu rumah tangga tersebut langsung disambut bahagia oleh anaknya yang masih berumur 3 tahun kebahagiaan seorang anak yang masih berumur 3 tahun tidak bisa dibenduk setelah sang ibu bisa menghirup udara bebas pasca ditahan selama 3 bulan di lapas perempuan suka miskin Bandung pembebasan ibu rumah tangga tersebut setelah majelis hakim PN Bandung yang mengadili AAS seorang ibu rumah tangga yang dipenjarakan oleh kekasihnya Steli Gandawijaja mengabulkan permohonan penangguhannya AAS sendiri dijebloskan ketahanan oleh sang kekasihnya Steli Gandawijaja karena dianggap menggelapkan penjualan rumah mewah di kawasan Setraduta Kota Bandung, Cawabara ada pun alasan majelis hakim mengabulkan permohonan penangguhan dikarenakan para kuasa hukum terdakwa menjamin kliennya tidak melarikan diri dan tidak akan menghilangkan barang bukti selain itu selama menjalani masa tahanan terdakwa sakit-sakitan dan mempunyai anak yang masih kecil Sementara itu kuasa hukum terdakwa Niko Sihombing mengaku senang atas keputusan majelis hakim yang mengabulkan tuntutannya untuk memberikan penahanan terhadap kliennya Niko menyebut masih ada keadilan di pengadilan negeri Bandung meski dalam mengabulkan penangguhan tersebut sedikit terlambat karena pada akhir bulan Juli ini kliennya secara hukum harus dibebaskan karena sudah melebihi masa tahanan yakni 3 bulan Niko juga mengkritisi sikap jaksa penuntut umum yang hingga sidang ke-9 ini belum bisa menghadirkan saksi pelapor Steli Gandawijaja padahal menurut KUHP yang pertama diperiksa di pengadilan adalah saksi pelapor Yang pertama kami mengucapkan terima kasih ya kepada majelis hakim karena hari ini permohonan penangguhan penahanan dikabulkan oleh majelis hakim terkait dengan pertimbangan nanti kami lihat lagi dalam penetapannya ya yang jelas hari ini Ibu Aditya dikeluarkan dari tahanan kami mengucapkan terima kasih kepada pengalaman negeri Bandung khususnya kepada majelis hakim nanti kita lihat persidangan selanjutnya tapi hal-hal yang masih kami kecewakan adalah hari ini juga saksi korban tidak bisa dihadirkan orang yang melaporkan perkara ini, orang yang merasa dirugikan tidak hadir juga ini masih menjadi pertanyaan kami sebenarnya padahal sudah ada penetapan panggilan paksa ada yang mau ditanya lagi? penahanan memang permohonan penangguhan waktu kami sidang pun sudah kami ajukan kepada majelis hakim dan baru hari ini dikabulkan itu yang kami apresiasi dari majelis hakim ternyata keadilan masih ada di pengalaman negeri Bandung sementara itu sidang selanjutnya akan digelar selasa pekan depan dengan agenda pemeriksaan saksi pelapor yang hingga kini belum bisa menghadiri persidangan di pengadilan negeri Bandung karena alasan sedang menjalani perawatan di Tiongkok selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati